Dengan orang Malaysia nih, bila kita sopan saja, kita walaupun baru jumpa, boleh terasa macam sudah berkawan lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbal Adamin. Oke guys, disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang senantiasa request di Instagram, request di kolom komentar juga. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa guys, follow Instagram saya di at Cak Mujib ya. Jangan lupa untuk di follow, karena followernya sedikit sekali. Oke, disini requestan daripada kawan-kawan sekalian. Percaya atau tidak, orang Indonesia sangat menyayangi orang Malaysia. So, ini ungkapan yang sangat-sangat besar sekali daripada orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. So, saya pengen banget tau gitu kan, apa yang diutarakan, apa yang sebenarnya terjadi orang Indonesia yang berada di Malaysia. So, jom kita tengok guys, ini daripada channel Saktika Ardhani. Jangan lupa di subscribe, di follow, dan di tonton video-videonya. Oke, langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Assalamualaikum sahabat Saktika semua. Apa kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, murah rizki, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan di kesempatan video kali ini, Sakti bersama kita semualah, keluarga Saktika Ardhani, nak menuju ke Hospital Muar. Tepatnya, Hospital Sultanah Fatimah. Dan kali ini, kita menggunakan jasa grep ya. Kawan-kawan semua, ada yang boleh tegak tak, ini drive-nya, orang mana, orang Sabah ke, orang Cina ke, ataupun orang Sarawak. Dan kebetulan, abang grep ini tinggalnya berhampiran dengan rumah Saktika Ardhani ya, yang masih duduk dekat Bakri je. Hospital Muar ini cukup besar ya, sahabat semua. Halamannya pun luas, sehingga abang grep dan ayah Sakti ini tersalah pintu masuk. So, kita memang kena rajin bertanya lah, untuk kita jangan tersilap masuk ya. Dengan orang Malaysia nih, bila kita sopan saja, kita walaupun baru jumpa, boleh terasa macam sudah berkawan lama ya. Ya, itu yang saya rasakan ketika saya juga berjumpa dengan orang-orang Malaysia di Mekah sana. Masa saya menjadi mutawif, masa saya menjadi, apa namanya, pembimbing umrah di sana guys. So, memang ramah-ramah dan baik-baik juga. Dan sopan lah, kalau kita sopan kepada mereka, mereka akan menghargai kita, seperti itu. Jadi, apa ya? Kalau kita menghargai orang, maka orang lain akan menghargai kita. Tapi kalau kita tidak menghargai orang, tidak pernah menghargai orang, Maka jangan harap orang lain akan menghargai kita. So, itu dari kita akan kembali kepada kita, dan tetap, apa namanya ya, kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan akan kembali kepada kita. Jadi, jangan pernah bosan untuk berbuat baik guys. So, let's go, lanjut lagi. So, memang kita kena sopan sajalah. Insya Allah, dekat Malaysia kita akan senang, dapat pertolongan, dan mudahlah bergaul dengan orang Malaysia. Apalagi, bila orang Malaysia itu menyadari bahwa kita datang dari negara Indonesia, semacam orang Malaysia itu merasa dekatlah dengan kita. Ah, oke. Ini berdasarkan pandangan pribadi saya sendiri ya. Mungkin dari sahabat Saptika Ardani ada yang berserisih pandangan. Mungkin nanti boleh komen-komen ya. Karena dari pengalaman kami sendiri, Alhamdulillah kami selalu mendapatkan sambutan yang baiklah ketika kami berjumpa dengan orang Malaysia, walaupun baru jumpa, macam itu lah ya. Masya Allah. Oke. Oh, sebelum masuk di scan barcode dulu, betul sih. Oke, Alhamdulillah, sahabat semua, kita sudah... Sampai ke hospital, dan tadi ada tanya dekat sebelumnya, ya. Untuk kita nak jumpa dokter. Kita akan berjumpa ke lantai berapa. Oke, kita lancar. Nah, sahabatnya sudah ya. Soalnya nanti baby sehat ya. Dokter nak tengok. Oh, oke. Ini nak kontrol mungkin, guys. Kontrol baby, ya. Dan saya juga merasa sangat teruja, ya. Sebab dulu, masa saya bersalinkan Saptipun dekat sini, dekat hospital kerajaan, ya. Macam kita sudah... Apa ya, macam... Sudah... Macam orang Malaysia lah. Bersalin pun dekat hospital kerajaan. Walaupun bayarannya memang berbeza lah. Tuh, kita bukan warga negara, tapi itu saya teruja bisa mendapatkan fasilitas kesehatan di Malaysia ini. Mendapatkan pelayanan yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Saptip lahir di Malaysia sehat, ya. Saptip juga teruja sekarang boleh mengantarkan bunda untuk sosek baby, ya. Sahabat Saptika semua, mungkin ada yang bertanya, kenapa saya selalu buat video tentang Malaysia. Ini adalah sebagai bukti rasa kasih sayang kami terhadap Malaysia. Kenapa tidak? Karena kami berjodoh, mendapatkan rezeki, dan akan terlahir kedua anak saya ini di hospital kerajaan Malaysia. Jadi, ini adalah bentuk rasa terima kasih dan kasih sayang kami kepada negara Malaysia. Ayah Saptip sudah siapkan untuk pembayarannya, ya. Albumin Niel sudah. Sebentar tadi, Nes ada panggil saya untuk mengambil ujian urinah, dan Alhamdulillah hasilnya bagus. Oke. Setelah ini, saya kena antri untuk Nes itu membaca buku rekod saya dekat klinik kerajaan, hampir dekat rumah saya, ya, yang setiap bulannya saya cek. Jadi, Nes dekat kerajaan pun nak cek, dan akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saya. Pas itu, baru saya boleh berjumpa dengan dokter, dan nanti akan tes USG untuk melihat kedudukan baby-nya, apakah bagus, ada masalah, ataupun memang keemangannya baik-baik saja, ya. Amin. 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 Ya Rabbul Alamin. Oke. Oke, sahabat semua, Alhamdulillah, Benda Sakti sudah jumpa dokter, cukup lama beratur, kan? Tadi, dan Alhamdulillah dokter cakap perkembangan atau perkembusan baby-nya normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, normal lah perkembangannya, ya. Dan katanya, apa nyanyi apa? Hah? Nyanyi apa? Tidak terhadap anak-anak, ya. Lama dia takde putih, keluar-luar, sampai pada pengarah ini, kasih, ya. sampai pada malam. Bagi kita, eh, kita menanggar kita-kita ini. Oke. Jika kita tahu yang tarikh untuk Bunda Sakti bersalin itu, pada bulan Mai, ke bulan lima nanti, kecepatan bulan, hari raya lah ya. Hari raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.